Assalamualaikum Bapak Ibu, kita berikan tepuk tangan yang terbaik badan Allah kita malam hari ini sebelum kita memulai pada malam hari ini, saya ingin semuanya bisa bangkit berdiri, kita mau berdoa kami mengucap syukur Tuhan buat malam hari ini terima kasih buat segala kebaikanmu, penyertaanmu, sehingga malam hari ini Kau berikan cuaca yang terbaik Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih oleh karena penyertaanmu juga, segala persiapan acara ini dapat berjalan dengan baik saat ini Tuhan bersama-sama kami mau serahkan ibadah dan perayaan Natal malam hari ini dalam tangan Tuhan bila dari awal, pertengahan hingga akhirnya nanti Tuhan nyata berserta dengan kami, ada di tengah-tengah kami malam hari ini Tuhan urapi kami semua Tuhan, tanpa terkecuali biarlah kami terbuka hati kami ya Tuhan untuk menerima firmanmu, untuk menerima segala kebenaranmu Tuhan dan malam hari ini kami juga akan memberikan segala pujian yang terbaik ya Tuhan kami mengucap syukur Tuhan, karena kelahiranmu kami telah diselamatkan karena kebangkitan kami telah diselamatkan, terima kasih Tuhan, terima kasih hanya di dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan tidak memulai acara malam hari ini amin silahkan duduk Pak dan Ibu terima kasih telah menonton! 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 Yang paling mulia Yesus kita kasih amin Haleluya Mari bersuka cita di dalam Tuhan Mari rayakan kehadirannya Mari rayakan kelahirannya Karena setiap kita Diberkati oleh kelahirannya Kami bersyukur Tuhan Buat malam hari yang baik Terima kasih Yesus Kami menghormati kehadiranmu Yang terbaik Kami menghormati kelahiranmu Kami menikmati Engkau Yesus Terima kasih Yesus Firman jari manusia Tiang di antara kita Tiang di antara kita Ada hidup Serang bagi manusia Terima kasih Yesus Tiang di antara kita Tiang di antara kita Tiang di antara kita Tiang di antara kita Ada hidup Ada hidup Ada hidup Serang bagi manusia Tiang di antara kita Tiang di antara kita Tiang di antara kita Tiang di antara kita Tidakenser Tidak kleinu Terima kasih Yesus Tidak enrichis Setiap salam Pada isau dan berkasih Tuhan Sama-sama bagi berdiri Angkat tangan mulai kata Yesus kau Langsung selamat Ku lakuin 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 Kami lakuin Pada isu Tia Salaam Yesus Yesus Salaam Laju selamat Ku lakuin Kau lakuin Kau lakuin Ku lakuin Kami lakuin Ku lakuin Kau useless Ku laku Dalam pintu Bagi setiap salam Dan pintu Bagi setiap salam Dan pintu Bagi setia salah Selamat menikmati Alhamdulillah Selamat menikmati Alhamdulillah Selamat menikmati 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 Yang telah bebas Oh Yesus kebenaranmu Adalah Adalah Tak mau ku hidup di luar Tentu Yang telah bebas Yang telah bebas Oh Yesus kebenaranmu Adalah Adalah Pilihanku Padang-padang 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 Adalah Padang-padang 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 Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Sehingga kami boleh ada malam hari ini. Sebagai ungkapan syukur, di hari Natal, di momen Natal saat ini, kami akan berikan korban persembahan dan biarlah setiap kami boleh memberi dengan hati yang tulus, hati yang bersuka cita, hati yang mengasihi Tuhan. Terima kasih. 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 Tuhan juga. terima kasih. 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 Di atas pemikirannya Jauh daripada yang dibayangkannya Memberikannya cuba Memberikannya lagi sepatu cincin Bahkan diberikannya pesa Habat firman Mari kita hidup di dalam kasihnya Divine love Layakanlah itu Dan biarlah kita boleh bagikan Kasih yang indah Kepada keluarga kita, kepada orang di sekitar kita Sekali lagi Merry Christmas God bless you all Haleluya Bapak Ibu Saudara yang diberkati Malam hari ini ya men Sekali lagi boleh lampekan tangan yang diberkati Haleluya puji Tuhan Dan malam hari ini juga kita akan diberkati Oleh seorang Yang dipakai dulunya Di dunia musik pada tahun 90an Mungkin Bapak Ibu Saudara yang Sudah mengenal musik dari tahun 90an Mungkin akan kenal beliau Dan Dan gak usah berlama-lama lagi Mari kita sambut Adol Selamat menikmati Salam semuanya Terima kasih Ibu Kumpala dan Mbak Kumpala Masuk Pak Ani dan Pak Jiri Terima kasih buat semua keluarga Tuhan Hari ini kita melayakan Kasih Tuhan yang luar biasa buat setiap diri Amin Kasih yang tanpa batas Kasih yang tanpa syarat buat setiap diri Dan dia terlebih dahulu masih setiap saudara Dan dia terlebih dahulu masih setiap diri Terima kasih Dan dia terlebih dahulu masih setiap diri 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 Because you first loved me, and I'll love you, Jesus, I'll love you. Because you first loved me, and I'll love you, Jesus, I'll love you. Because you first loved me, and I'll love you. Nothing can tell me away from your love alone. Nothing can separate your heart from mine. Nothing can tell me away from your love alone. I am yours, I am. Nothing can tell me, nothing can tell me away from your love. Nothing can separate your heart from mine. Nothing can tell me away from your love. I am yours, I am yours. I am yours, I am. I can't believe it for you. I am yours, I am yours. And I'll love you, Jesus, I'll love you. Nothing can separate your heart from mine. Nothing can separate your heart from mine. Yes, I'll love you. Because you first loved me And I love you Jesus, I love you Yes, I love you Because you first loved me And I love you Yes, I love you Jesus, I love you Yes, I love you Because you first loved me Nothing can tear me away from your love Nothing can separate your heart from mine Nothing can tear me away from your love I am yours I am nothing can tell me Nothing can tear me away from your love Nothing can separate your heart from mine Nothing can tear me away from your love I am yours I am this, I am yours 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 Jesus, I am yours Yes, I am yours Yes, I love you Because you first loved me Yes, I love you Yes, I love you Because you first loved me Yes, I love you Kasih Tuhan Yesus yang luar biasa Divine love Menemukan kami seorang keluarga Saya lahir di sebuah keluarga yang sangat miskin Tidak berada Dulu kami gak mengenal Tuhan Kami muslim Saya lahir di desa pecanaan Desa pecuri sama Minto Cepara Tapi Tuhan menemukan kami Kasih Bapak Yang merelakan anaknya yang tunggal Untuk setiap saya dan saudara Dan iman kepada Tuhan itu menolong kami Kasih kami yang Tuhan melingkupi kami Kami tinggal bertahun-tahun di kolor rakang Bahkan mungkin sampai 22 tahun lebih Kami bergantikan di kolor rakang Tapi saya melihat Tuhan itu luar biasa Saya melihat iman Bapak dan Ibu saya Setia kepada Tuhan Dan itu jadi warisan buat kami anak Saya masih ingat waktu kecil Saya bermimpi Saya ingin jadi seorang penyanyi Ayah saya katakan Miliki mimpi yang besar nak Karena kita punya Tuhan Yesus yang besar Dan setiap beritanya orang Saya selalu-selalu bilang Saya mau jadi penyanyi Dulu kami gak punya uang Jadi saya gak bisa latihnya nyanyi Gak bisa kursus nyanyi Saya cuma latihnya nyanyi di kamar mandi Tapi kita punya Tuhan yang besar Dari kamar mandi itu Roman 8-8 Tuhan turut bekerja di segala hal Untuk setiap kita Untuk mendatangkan kebaikan Bagi setiap saya dan saudara Terjadi buat kami sekeluarga Tahun 94 Mulian kami ketemu sama Base Jam Dari kamar mandi tadi Ditemukan sama Base Jam Dan Akhirnya kami bikin album Tahun 96 Rilis album yang pertama 97 album yang kedua 98 album yang ketiga ada Lagu Bukan Bujangeng Lagu itu Tuhan pakai fenomenal Terjual lebih dari 750 buku Keping CD dan kaset Dari situ kehidupan kami diangkat Tuhan Saya melihat iman Bapak saya Ketika kami masih kekurangan Tidak meninggalkan Tuhan Dan tetap pegang tebur Sama kasih Tuhan yang luar biasa Dan sungguh Kasih Tuhan itu mengubahkan kami Dan Base Jam saat ini Sudah 25 tahun 94 Sampai 2019 Tuhan menyertai kami Dua tahun ini Ada proses yang sangat luar biasa Yang saya alami Sebagai seorang penyanyi Dua tahun lalu di Pangkalan Bun Ketika Tuhan izinkan mission trip Di daerah Pangkalan Bun Saya baru tahu Ternyata saya gak bisa menempuk lutut saya Saya gak tahu itu karena Suara aku jepit atau Tulang saya Dan Pokoknya gak bisa menempuk lutut Dan itu berhabis sekali Karena itu ada di Daerah perdalaman Kembali ke Jakarta Saya cek dokter Di Rumah Sakit Mayapada Di Jakarta Selatan Hasil dari dokter Ternyata ronseng lutut kiri dan kanan Maaf Bapak Ibu Saya terkasih dalam Tuhan Yesus Saya mengalami pengapuran Di kedua lutut saya Dan dokter tanya Kok bisa begini dokter aja Bingung karena usia saya Waktu itu 44 tahun Dua tahun lalu Lalu dokter mengukur Kedua kaki kiri dan kanan saya Katanya kalau terjadi pengapuran Biasa panjang Tulang kiri dan kanan itu berbeda Saya tadi menolak Saya mau pasi dok Tapi ketika diukur Ternyata panjangnya berbeda Makanya kalau saya berdiri Saya lebih cenderung menengkuk Lutut yang kiri Kalau berdiri Karena yang ini lebih 1 cm panjangnya Nah orang-orang bilang Kamu punya gaya khas sendiri Kalau berdiri Tapi ternyata itu kena Saya baru tahu Saya punya kelebih 1 cm Lalu dokter malah curiga Saya khawatir Pengapuran itu gak cuma terjadi di kaki kamu Tapi juga di seluruh tubuh Akhirnya saya dites namanya BMD BMD Bone Mineral Density Untuk mengetahui kepada tentu orang saya Dan hasilnya di luar dugaan Dokter katakan saya dalam status osteopenia Osteopenia adalah kepada tentu orang yang sangat rendah Satu level sebelum mesokorosis Dan itu membuat saya drop saat itu Kami terbang ke Kuala Lumpur langsung Untuk cari sepenuhnya Di sana dites Saya dites lebih detail lagi Saya 7 rumah sakit terbaik di sana Saya di MRI Semua saya dites Darah saya Bahkan sampel darah saya harus dikirim ke US Karena untuk mengetahui penyebab Tulang saya bisa bertumbuh Saya bisa panjang Tulang bisa Tapi tidak kuat Seperti manusia normal Seperti teman-teman lain-lain Akhirnya dari Amerika Dua minggu kemudian Hasilnya datang ke Kuala Lumpur Dokter katakan ini Dari hasil itu ketahuan Bahwa sejak saya lahir Ada sesuatu yang terjadi Yang membuat Dalam kandungan tulang saya Kalsium cukup Sat besi cukup Magnesium cukup Sat fosfor Kemudian vitamin D cukup Namun ada satu komponen yang membuat Tulang saya bisa bertumbuh Tapi tidak strong Tidak kuat Akhirnya dokter Tidak ada pilihan lain Cuma ada satu treatment Saya injeksi Dengan steroid Dengan protein Kedalam darah saya Setiap satu bulan sekali Saya kembali ke Kuala Lumpur Tadi Oktober Sampai Januari 2018 Dan setelah itu Setiap tiga bulan Saya harus kembali ke Kuala Lumpur Untuk di injeksi Saya tanya sama dokter Dokter sampai kapan Saya harus di injeksi Lalu dokter katakan Karena kamu tidak punya komponen yang ini Kamu harus di injeksi Seumur hidup kamu Itu cukup Itu cukup bikin saya drop Sudah-sudah terkasih Berat badan saya waktu turun Saya 73 Turun ke 68 Tapi Belum dari situ Ketika kami mulai bisa berdamai Dengan kondisi tulang Kami mulai bisa bersyukur Sama ketika kami terima itu Ternyata Injeksi yang penting Buat kekuatan tulang saya Ternyata berdampak Kepada pita suara saya Pita suara saya Efeknya saya gak bisa Ngomong dengan baik Waktu itu Saya gak bisa nyanyi Terus Nada suaranya itu turun Dan akhirnya dokter minta Selama dua setengah bulan Saya untuk kres vokal Saya gak boleh berbisik Saya gak boleh bicara Bahkan gak boleh nyanyi Dan kemana-mana Saya cuma boleh bawa noktas Untuk bisa berkomendasi Sama orang di rumah Sama istri saya Saya pakai whatsapp Pakai WA Satu rumah selama tiga bulan Dan itu Masa-masa Ada kesenian Buat seorang penyanyi Saya pakai suara ini Buat melayani Sekolah Minggu Dari tahun 1991 Saya pakai suara ini Buat melayani Tuhan Dari tahun 2000 Dan Pekerjaan saya bersama BISCM 25 tahun Sampai di awal tahun ini Tapi kemudian Pita suara itu Seperti Tuhan Turun lagi drastis Berat badan saya 68 Langsung drop Ke 58 saat itu Puji Tuhan saat ini Udah 64 naik lagi Tapi belum sampai Keberat ideal Dan Efeknya adalah Pita suara saya Saat ini Turun Tiga nada dasar Dari yang Biasanya Tuhan berikan anugerah Talenta kepada saya Untuk bernyanyi Saya bersyukur 25 tahun Sudara Tuhan berikan Saya bisa melayani Tuhan Tuhan berikan Kesempatan banyak Tapi ketika saat ini Hal yang Tidak saya harapkan terjadi Dan saya percaya Recana Tuhan Bukan recana kita Saya sempat bergumul Tapi kekuatan Tuhan Tuhan berikan kekuatan Firman Tuhan Menguatkan saya Kalau ada pergumulan Ada pencobaan Tidak pernah Melayani kekuatan kita Dan Tuhan katakan Dan Tuhan katakan Kita adalah anak-anak Yang lebih dari Pemenangkan Ada divine Dari situ saya mulai bangkit Saya hampir Berhenti Melayani Namun ada satu Keputusan yang Besar yang saya ambil Saya meninggalkan Bias Jam yang 25 tahun Udah bersama-sama Dengan saya Saya bilang gini Sama Tuhan Tuhan kalau saya masih Bisa berbicara sedikit Saya masih bisa nyanyi sedikit Meskipun ada yang sudah berubah Saya hanya mau berikan Bagi Tuhan Saya mau Menjadi penyembah Mungkin saya bukan penyanyi Seperti dulu Yang suaranya tinggi Melengking Tuhan Tapi saya tahu Identitas saya tidak pernah berubah Bagi Tuhan Kita semua Ada penyembah Tuhan Dan malam ini Untuk divine love Yang mengasih setiap kita Tanpa syarat Tanpa batas Mari kita kembalikan Hati yang terbaik Bagi Tuhan kita Yang selalu memberikan Segala-galanya Buat saya dan saudara Kita berikan hati kita Heart of worship Hati yang menyembah Kepada Tuhan Apapun keadaan kita Di tahun ini Kita percaya Mujisat masih terjadi Kita percaya Pertolongan Tuhan Masih terjadi Kita percaya Harapan yang terbaik Tuhan memberikan Saya mengutip Ayub 42 Tuhan sanggup Melakukan segala sesuatu Dan tidak ada Rencananya yang gagal Buat setiap saya Dan saudara Tuhan yang sesungguh Terima kasih Tuhan Ini hati kami Tuhan The heart of worship Menemui persembahan bagimu Hati yang menyembah kau Untuk disini worship Terima kasih Tuhan Longing just to bring Something that's a word That will bless your heart I'll bring you more than a song For a song in itself It's not what you have required You search my sleeper way Through the ways things appear You're looking into my heart I'm coming back to the house I love worship It's all about you It's all about you Jesus I'm sorry Lord For the thing I've made It's all about you It's all about you Jesus King of endless world No one could express How much you deserve Though I'm weak and poor Though I'm weak and poor All I have is yours Every single breath I'll bring you more I'll bring you more than a song For a song in itself It's not what you are It's not what you have required It's not what you have required You search my sleeper way I'll bring you more than a song in my heart I'm coming back to you 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 It's not what you are It's not what you are I'm coming back to you 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 Jesus Semua tentang Yesus Semua tentang kasih Tuhan Dalam setiap hidup kita Semua tentang kehendaknya Jangan sendang Tuhan Semua tentang kehendaknya It's all about you It's all about you It's all about you It's all about you It's all about you, Jesus It's all about you It's all about you It's all about you, Jesus It's all about you It's all about you It's all about you, Jesus It's all about you It's all about you Kata-kata dari hati kita It's all about you, Jesus It's all about you, Jesus It's all about you It's all about you It's all about you It's all about you, Jesus It's all about you It's all about you Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih 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 Yang seperti dirimu Kau layakanku Memanggilmu Bapakmu Bukakan dua Tuhan Kau Tuhan Hanyalah Bapakmu Bapak yang baik Bapak yang baik Bihara hidup saudara Terima kasih Tuhan Yesus Semua yang ada padaku Bukti dari segala kasihmu Mari yang katakan bersama-sama katakan Yesus kan jalan kebenaran dan hidup Hanya padaku Keselamatan hidupku Di hadap Tuhan Yang seperti dirimu Kau layakanku Memanggilmu Bapakmu Yesus Yesus kan jalan kebenaran dan hidup Hanya padamu Keselamatan hidup Hanya padamu Tuhan yang seperti dirimu Kau layakanku Kau layakanku Kau layakanku Tuhan yang tak jalan kebenaran dan hidup Katakan Tuhan Tuhan yang seperti dirimu Kau layakanku Kau layakanku Tuhan yang tak jalan kebenaran dan hidup Katakan Tuhan yang tak jalan kebenaran dan hidup Kau layakanku Katakan Tuhan yang tak jalan kebenaran dan hidup Kau layakanku Buka kedua belakang tangan saudara, buka hatimu malam hari ini, ini penakuan kami Tuhan. Tidak ada Tuhan yang seperti dirimu, Allah yang akan ku memanggilmu belakang tangan saudara, buka hatimu malam hari ini. Buka kedua belakang tangan saudara, buka hatimu malam hari ini, ini penakuan kami Tuhan. Tidak ada Tuhan yang seperti dirimu, Allah yang akan ku memanggilmu belakang tangan saudara, Tidak ada Tuhan yang seperti dirimu, Allah yang akan ku memanggilmu belakang tangan saudara, Alhamdulillah. 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 Untuk rohmu boleh hadir dan ada di dalam gereja ini Boleh ada bersama-sama dengan kami Kami berdoa sepengkau Allah menyucikan, menguduskan kami Mengampuni kami, dosa dan salah kami Baik dosa dalam pikiran-pikiran kami Dosa di dalam hati, kata-kata perbuatan kami Mohon Allah yang baik menyucikan, menguduskan kami Mengurapi semua kami Memberi kami kebenaran firman Yang mengubahkan kami, menubuhkan kami Mendewasakan kami Tenangkan pikiran kami, jiwa dan roh kami Untuk kami boleh serap kebenaran firman Segala kuasa roh-roh jadi udara yang mengganggu Ibadah kami bersatu hati di dalam nama Yesus Kami usir enyah dari tempat ini Pakai hambamu urapi dengan luar biasa Boleh jadi berkat untuk setiap kami Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Kami berdoa dan mengucap syukur Haleluya Mari sama-sama katakan Amen Silahkan dodo Bapak Ibu Shalom Salam sejahtera dan kasih tuan kita Yesus Kristus Puji Tuhan saya Dan Ibu Agnes Dan beberapa Rekan yang datang dari Surabaya Semarang juga Ada di Tengah-tengah saudara Dan kami datang tadi pagi, siang dari Surabaya naik kereta api Bapak Ibu Dan sampai disini makan lalu kemudian masuk ke dalam hotel Sebelum kita dengar firman, saya ingin saudara mengucapkan Merry Christmas Mau saya video Bapak Ibu masalahnya Saya mulainya dari sana sampai ke sana, kembali ke tengah Satu, dua, Merry Christmas Terus Merry Christmas Merry Christmas Puji Tuhan Salam buat Bapak Ibu semuanya Juga di tengah-tengah kita Dari Magelang juga ada Pastor Teddy juga bersama keluarga Ada disini, puji Tuhan Malam hari ini saya juga ingin mengucap syukur Berterima kasih atas kehadiran Bapak Ibu semuanya Dan juga berterima kasih untuk para sponsor yang sudah memberkati Sehingga Natal kita pada malam hari ini boleh berjalan bersama-sama dengan sebaik-baiknya Dan juga terima kasih untuk semua panitia Pastor Jerry, seluruh panitianya juga Pak Joni sebagai koordinator Semua teman-teman yang sudah melayani dengan baik Baik di panggung ini ataupun juga di belakang layar tertunya Terima kasih sudah bekerja keras untuk malam hari ini Puji Tuhan Dan hebatnya juga tim doa saya rasa Tim doa sudah dengan luar biasa berdoa Sehingga suai hari ini Tuhan kasih udara yang sangat baik Tuhan hujan Puji Tuhan Terima kasih Adon untuk pelayanannya yang luar biasa Suara boleh turun Tapi hati naik terus di hadapan hadirat Allah Itu yang luar biasa Bapak Ibu kita akan bersama-sama dengarkan firman Tuhan Dan sudah siap yang terkasih istri saya Ibu Agnes Maria Puji Tuhan Selamat malam semuanya Shalom Mari sekali lagi kita beri kemuliaan buat Tuhan Yesus Senang sekali kalau malam ini saya boleh merayakan Natal Di Happy Family Center Jogja Terima kasih Bapak Ibu juga yang memberikan terus persembahan Untuk pembangunan gereja Happy Family Center Jogja Tadi baru mampir juga kita doakan supaya bisa segera dipakai Bapak Ibu sudah sekalian divine love Mengapa disebut kasih yang ilahi Sampai Rasul Paulus di dalam surat Efesus pasal 3 ayat 18 sampai 19 Berdoa secara khusus Berdoa secara khusus supaya katanya aku dapat memahami Betapa panjangnya betapa panjangnya betapa lebarnya betapa dalam dan tingginya kasih Allah Bukan cuma memahami Tetapi juga dapat mengenal kasih itu Dan setelah mengenal maka Paulus berkata aku juga lindu dipenuhi oleh kasih yang melampaui segala pengetahuan Luar biasa Kasih seperti apa Bapak Ibu sudah saya akan mendasari firman Tuhan Untuk kita memahami karakteristik kasih Allah Yang begitu panjang, lebar, dalam, tinggi, lebih daripada samudera Mari kita membaca di dalam satu perumpamaan yang diceritakan Tuhan Yesus Mengenai anak yang hilang Tadi di dalam lensa firman saya sudah kasih sedikit suplikannya Tapi malam ini kita akan terima kebenaran firman secara utuh Saya bacakan Injil Lukas 15 ayat 11 sampai 24 Yesus berkata lagi Ada seorang mempunyai dua anak laki-laki Kata yang busuk kepada ayahnya Bapak berikanlah kepadaku bagian harta milik kita Yang menjadi hakku Lalu ayahnya membagi-bagikan harta kekayaan itu di antara mereka Beberapa hari kemudian anak busuk itu menjual seluruh bagiannya itu Lalu pergi ke negeri yang jauh Di sana ia memboroskan harta miliknya itu dengan hidup berfoya-foya Setelah dihabiskannya semuanya timbulah bencana kelaparan di dalam negeri itu dan ia pun mulai melarat Lalu ia pergi bekerja pada seorang majikan di negeri itu Orang itu menyuruhnya ke ladang untuk menjaga babinya Lalu ia ingin mengisi perutnya dengan ampas yang menjadi makanan babi itu Tetapi tidak seorang pun yang memberikannya kepadanya Lalu ia menyadari keadaannya katanya Betapa banyaknya orang upahan Bapakku yang berlimpah-limpah makanannya Tapi aku disini mati kelaparan Aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku Dan berkata kepadanya Bapak aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapak Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapak Jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapak Maka bangkitlah ia dan pergi kepada Bapaknya Ketika ia masih jauh ayahnya telah melihatnya Lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan Ayahnya itu berlari mendapatkan dia Lalu merangkul dan mencium dia Kata anak itu kepadanya Bapak aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapak Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapak Tetapi ayah itu berkata kepada hamba-hambanya Lekaslah bahwa kemari cuba yang terbaik Pakaikanlah itu kepadanya Kenakanlah cincin pada jarinya Sepatu pada kakinya Dan ambillah anak lembutambun itu sebelilah dan sebelilah dia dan marilah kita makan dan bersuka cita Sebab anakku ini telah mati dan menjadi hidup kembali Ia telah hilang dan didapat kembali Maka mulailah mereka bersuka dia Kita yang percaya firman Tuhan berkata Amin Bapak ibu saudara Cerita ini dikisahkan oleh Tuhan Yesus sendiri Satu kisah yang menggambarkan divine love Kasih Bapak yang begitu agung Yang pertama kita bisa melihat karakteristik dari kasih Allah Melalui kisah ini bagaimana God give free will Allah itu memberikan kepada kita kehendak bebas Kalau kita membaca di ayat 12 bahasa Inggris The youngest son told his father I want my share of your estate now Instead of waiting until you die So his father agreed to divide his wealth between his sons Sudah suskalian Allah digambarkan disini sebagai Bapak yang menghargai kehendak bebas Dia punya dua anak sulung dan bungsu Dan anak bungsunya memakai kehendak bebasnya dan berkata Saya mau bagian harta Bapak Disini dikatakan I want my share of your estate sekarang Bukan tunggu papa mati sekarang Tidak ada perdebatan disitu Dikatakan ayahnya setuju To divide Untuk membagi kekayaannya kepada anak-anaknya Jadi yang dapat bukan hanya anak bungsu loh Anak sulung pun mendapat bagian Menarik sekali waktu saya memperhatikan kata To divide disini Membagi-bagi warisan ini kepada dua anaknya Di dalam bahasa asli bahasa Yunani Dipakai istilah diaireo Diaireo Artinya adalah contracted Divide through separation Wow Saya akan tunjukkan hari ini beberapa bahasa asli Karena saudara sudah sering dengar cerita ini Saya ingin kita mendalami cerita ini Sehingga memahami divine love Sudah sekalian kita bisa melihat Bagaimana saudara kata Membagikan disini Berbicara ada separation Ada perpisahan Sudah inilah yang diminta oleh anak bungsu ini Dia ingin berpisah dengan kasih Bapak Jika kita memahami saudara isi hati Tuhan Dari sejak awal kita belajar bagaimana Allah memberikan freedom Memberikan free will Kemerdekaan Tetapi saudara kemerdekaan atau kebebasan yang terbatas Kebebasan yang dibatasi Bukan tanpa batas Kalau kebebasan tanpa batas Kita semua saudara akan hancur Kita semua akan dinasa Ini tercatat dalam kejadian 2 ayat 16 sampai 17 Disinilah kita bisa melihat kemerdekaan yang disertai batas Ketika Tuhan berkata Semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas Tapi ada satu aja yang tidak boleh jangan kau makan Sebab padari kau memakannya pasti Bukan mudah-mudahan loh Pasti engkau mati Sudah susukan inilah Kemerdekaan kehandak bebas yang Tuhan berikan Ada batasnya Semua boleh tapi ada yang jangan Itu demi kebaikanmu Tapi apa yang kita bisa lihat manusia memberikan respon yang salah Dimulai dari manusia yang pertama Hawa memberikan respon yang salah Ketika sudah dia membuka hatinya Untuk dia berkomunikasi dengan iblis yang masuk di dalam bentuk ular Sampai akhirnya kalau kita melihat dalam kejadian 3 ayat 6 sampai 7 Dikatakan saudara Hawa perempuan ini melihat Melihat buah itu baik untuk dimakan Sedap kelihatannya Sudah dibayang-bayangkan Lagi pula dikatakan menarik hati Memberi pengertian Wah semuanya udah dilihat Aduh seksi ya Aduh bagus ya Wah menarik hati ya Kayaknya kok enak ya Seandainya saya punya uang ini Padahal itu mungkin uang perusahaan Padahal itu mungkin Sudara uang orang lain Padahal mungkin itu istri orang Padahal itu suami orang Apa saja Melihat sesuatu Sudah yang Tuhan sudah katakan Jangan, jangan Tetapi sudara apa yang kita lihat Ketika dikatakan setelah melihat Merasakan Menarik hati Memberi pengertian Lalu melakukannya dalam bentuk tindakan Sudah sekalian Hawa memakannya Enggak cukup disitu Karakteristik dosa Selalu ingin tularkan kepada orang lain Coba sudah lihat kenapa Orang pemakai narkoba jumlahnya semakin banyak Bukan semakin sedikit Karena dia ingin menularkan Kenapa LGBT sudah bukan semakin terbatas Semakin banyak Kenapa? Karena sedikit Karena tertular terus Bukan hanya ketagiaan sendiri Tapi dia ingin menularkan Hawa memberikan buah terlarang itu kepada suaminya Sudah sekalian dan dikatakan Mata mereka terbuka Dan tahu bahwa mereka ini telanjang Nah mereka bersembunyi dari Tuhan Free will Kehendak bebas Jika diresponi dengan salah Soalnya kita sudah lihat hasilnya Bagaimana dengan keturunan Adam dan Hawa Seorang yang bernama Kain Di dalam kejadian pasal 4 ayat 5 Sampai dengan ayat yang ke-8 Kita membaca bagaimana Kain membawa korban Sudah sebagai seorang petani Dia bawa sayur-sayuran Untuk Tuhan Habel Sudara Membawa korban anak sulung Apakah pekerjaan Habel ini peternak? Apakah itu bisnisnya? No Coba-coba perhatikan Habel berternak Itu adalah wujud kasih dia kepada Tuhan Zaman itu orang belum makan steak domba Belum Orang hanya makan biji-bijian Betul sudah Kapan orang baru makan daging Binatang Baru setelah masuk zaman Nuh Jadi sudah lah Habel betul-betul ingin menyenangkan Tuhan Dengan dia menjadi seorang peternak Satu-satunya tujuan Dia ingin membawa kambing domba ini Untuk Tuhan persembahkan Dia belajar Kisah dari orang tuanya Waktu jatuh dalam dosa Pengorbanan yang pertama yang Tuhan lakukan Tuhan Menutupi ketelanjangan manusia pertama ini Dengan kulit binatang Kulit binatang hanya bisa diambil Setelah binatangnya dibunuh bukan Ada pengorbanan di situ Dari situ Habel belajar Ternyata korban yang menyenangkan Tuhan Ada darah Ada bakaran Korban bakaran Disitulah sudah kita memahami Pengertian Mengapa Tuhan dikatakan Lebih mengindahkan persembahan Habel Seharusnya ketika Kain melihat bahwa Tuhan mengindahkan Persembahan adiknya Persembahan dia tidak diindahkan Seharusnya dia berespon secara tepat Bukan marah Tetapi seharusnya dia kagum Wah adikku luar biasa ya Dia berkorban benar-benar Dia gak bisa jualan kambing domba Gak bisa Satu-satunya dia berternak Karena dia ingin berikan Sebagai korban bakaran kepada Tuhan Saya mau belajar Kepada adik saya Seharusnya seperti itu Tetapi Sudara Kain Panas hati Padahal Sudara Tuhan sudah memberikan Sans kesempatan untuk bertobat Ditanya Mengapa hatimu panas Mukamu murah Udah jangan marah Bagaimana menghadapi kemarahan Berbuat baik Udah berbuat baik aja Berdamai sama suami Sama adikmu Kakak adikmu Habel Berdamai Berdamai Oh dia tidak mau Dan Tuhan berkata Kalau kamu tidak mau Dosa sudah mengintip Menggoda Engkau harus berkuasa atasnya Dan ketika Kain Tidak memakai free willnya Dengan tepat Soalnya kita baca Bagaimana adiknya sendiri Dibunuh Divine love Berbicara mengenai Free will Kehendak bebas yang Tuhan Mau kita pakai dengan susu Sambil foto yang ketiga Sebelum nanti kita lihat Anak busu Yaitu seorang yang bernama Lot Dari sejak kecil Dia yatim Yatu dibawa oleh Omnya Abraham Di kejadian 12 Tuhan berikan perintah Abraham keluar Dari tempat Orang tuamu Aku akan memberkati engkau Kemana saja kau pergi Aku akan berkati Aku sudah sediakan Satu tanah perjanjian Untukmu dan Untuk keturunanmu Abraham taat Dan kalau saudara Baca cerita itu Dalam kejadian 12 Dikatakan Abraham membawa Lot Anak daripada Saudaranya Sudah tidak berbapak Tidak beribu Sudah dianggap Seperti anak sendiri Tetapi sayang sekali Lot tidak memakai Kehendak bebasnya Dengan tepat Pada waktu dia disuruh Memilih Berpisah baik-baik Lot hanya memikirkan Yang lebih baik Untuk dagingnya Lot hanya memilih Yang lebih baik Untuk matanya Itu sebabnya Dalam kejadian 13 S11 Sampai 12 Dikatakan Lot memilih Yang lebih baik Berkema dekat Sodom Padahal dia tahu Bahwa orang Sodom Ini sangat berdosa Sudah berapa sering Dalam hidup ini Kita lebih memilih Yang enak Untuk daging kita Yang enak Kenyaman Sudara Untuk hidup kita Kita tidak pikir Soal dosa Lot memakai Free will-nya Dengan salah Diawali Sudah dengan Berkema dekat Sodom Kalau sudara Baca terus Dalam kejadian 14 Ayat 2 Lot sudah tidak lagi Kemah Tapi diam Di Sodom Sudah tinggal Di dalamnya Berapa sering Sudara Dalam kehidupan kita Awalnya apa Enggak Aku enggak Enggak Bersinah Aku cuma main-main Nah awalnya Aku hanya Berkema Dekat Sodom Tapi kalau sudara Teruskan Sudara akan Tinggal Di dalamnya Dan setelah Tinggal di dalamnya Kalau sudara Baca di kejadian 19 Ayat 1 Pada waktu Malaikat datang Ingin menghancurkan Sodom Dan Gomorrah Dikatakan Lot sudah Duduk di pintu Gerbang Sodom Artinya Dia sudah jadi Penatua Di situ Dia sudah jadi Pejabat Di situ Di dalam Kota Sodom Dia sudah punya Kekuasaan Dan tahukah Sudara Lot tidak Memenangkan Satu orang pun Di kota Sodom Bahkan istrinya Jadi tiang garam Dua anak Perempuannya Melakukan Inses Terhadap Bapaknya sendiri Lahir keturunan Amon Dan Moab Yang tidak boleh Bersekutu Dengan umat Tuhan God Give Free Will Sekarang kita melihat Bagaimana Anak Bungsu Memakai Kehendak Bebasnya Dengan salah Pada saat Dia meminta Hartanya Sebetulnya Dia belum Salah Ayahnya Kasih Kepadanya Kepada Kakaknya Tapi Respon Setelah Dia menerima Harta Itulah Yang membuat Kehancuran Di dalam Kehidupan Anak Bungsu Kalau Sudara Baca Di dalam Lukas Pasal 15 13 Sampai 16 Bagaimana Dia mencual Semuanya Pergi Jauh Memang Itu Tujuannya Dia Tidak Mau Dekat Rumah Bapak Dia Tidak Mau Dekat Kasih Bapak Dia Ingin Dekat Dengan Dunia Dia Pergi Jauh Memboroskan Hartanya Berfoya Foya Sampai Habis Sampai Datang Bencana Kelaparan Dia Menjadi Seorang Yang Sangat Melarat Sudara Tinggal di rumah Bapak Enggak Pernah Kerja Keras Uangnya Enggak Ada Serinya Beli Apa Aja Semua Pesen Sudah 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 Kalian Tapi ketika Melarat Dia Enggak Bisa Kerja Berapa Banyak Kondisi Seperti Sekarang Sudara Bisa Terlihat Anak Orang Kaya Semua Tersedia Tetapi Ketika Dia Memakai Kehendak Bebasnya Dengan Salah Apakah Orang Tuanya Yang Kaya Raya Akan Hidup Selama Lamanya Tidak Sudah Sekalian Ketika Dunia Mendidik Dan Menghajar Inilah Yang Dialami Oleh Anak Bungsu Ayahnya Tidak Cari Kemana Mana Pasang Poster Want it Want it Dicari Dikejar Dicar Dicar Tidak Sudah Sudah Sekalian Disinilah Kita Melihat Bagaimana Kasih Allah Kasih Yang Mendidik Sudah Sampai Dibiarkannya Anak Bungsu Ini Melarat Dia Tidak Punya Skill Kerja Apapun Kecuali Kerja Di ladang Hanya Bisa Menjaga Babi Satu Kondisi Yang Sangat Menyedihkan Merendahkan Memalukan Bahkan Kelaparan Begitu Rupa Sampai Dia Yang Biasanya Makan Enak Ingin Makan Apas Babinya Pun Dilarang Sudara Respon Yang Salah Seringkali Membuat Kita Hidup Jauh Dari Rumah Bapak Setelah Hidup Jauh Dari Rumah Bapak Kita Menyalah Gunakan Berkat Tuhan Setelah Gunakan Kita Pikir Apa Wah Saya Sudah Diberkati Lalu Seenaknya Aja Pakai Uang Pakai Kepandayan Pakai Skill Kita Pakai Waktu Kita Kekuasaan Kita Fokusnya Bukan Lagi Kepada Kehendak Bapak Fokusnya Kepada Kedagingan Fokusnya Kepada Keduniawian Kita Bersyukur Kasih Ilahi Menghajar Demi Kebaikan Amin Sudara Amin Hari ini ketika Sudara sedang duduk di tempat ini Mungkin Sudara sedang ada di dalam lembah kekelaman Sudara mungkin sedang mengalami hajaran dari Tuhan Sakit Tidak ada yang tidak sakit Tapi percayalah Itu semua ada di dalam kerangka kasih ilahi Divine love Demi kebaikan Amin Sudara Kalau tidak alami hajaran Tuhan Mungkin kita terus berdosa Mungkin kita terus fokus kepada kedagingan dan keduniawian Kita sering tidak mementingkan roh jiwa kita Yang kita pentingkan hanya apa-apa semua yang sementara Ini cerita Sudara Jangan ditiru ya Cerita aja Seorang suami punya empat istri Namanya juga cerita Istri yang pertama ini dia paling Sorry sudah mulai dengan istri yang keempat Istri yang keempat ini dia paling dia cintai Paling cantik Dia paling mengeluarkan uang banyak untuk istrinya yang nomor empat ini Paling cantik, paling muda Dikasih duit paling banyak Beli baju bagus, perhiasan, barang-barang mahal Istrinya yang ketiga adalah istri yang paling dia banggakan Kalau pergi ke pesta ini istri yang ketiga yang sering dibawa diperkenalkan Paling senang pergi dengan dia ke tempat-tempat yang bergensi Dan sudara suaminya sebetulnya paling takut kehilangan istri yang ketiga Karena istrinya ini menyenangkan Istrinya sering dipuji-puji Setelah oleh orang-orang di sekeliling Istrinya yang kedua Sangat sabar Penuh pengertian Kalau dia lagi banyak masalah Curhat sama istri yang kedua Suka berkomunikasi Kalau pergi rekreasi Dia suka juga bawa istrinya yang kedua Bersenang-senang Sudah sus sekalian Bagaimana dengan istrinya yang pertama Kurus, kering Tapi istrinya yang pertama ini setia Kalau ada masalah keributan Istri yang pertama inilah yang jadi juru damai Selalu membawa perbaikan kepada keluarga Kalau suaminya sudah susah Dia yang mengangkat, menghibur, membangkitkan kembali Suatu kali saudara suami yang punya Empat istri ini sakit keras Dan dokter berkata Kamu sebentar lagi mati Lalu dia panggil empat istrinya Dan dia berkata kepada istrinya yang keempat Kamu istriku yang paling muda Paling cantik uangku Paling banyak Aku berikan kepadamu Kamu mau ikut aku ya Oh sorry, gak mau Aku pasti akan kawin lagi Waduh sedih sekali Aku gak mau Langsung pergi, langsung keluar Lalu suaminya bilang Kamu ya istri yang ketiga ya Ikut aku ya Temennya aku ya Aku udah mentah lagi mati Apa? Gak bisa Aku paling takut mati Kamu mati, mati aja Aku gak ikut Paling-paling Ya aku bikinkan bongpai Yang bagus nanti Kuburan mutak Bikin kayak taman Tapi gak usah ya Aku gak mau Lalu saudara sedih sekali Saudara istrinya yang Ketiga ini berkata Saya juga pasti mau kawin lagi Lalu dia lihat istrinya yang kedua Kamu mau ya Oh ya aku sih Kasian sih sama kamu Tapi sorry ya Saya hanya akan mengantar kamu Sampai ke liang kubur Ya seminggu sekali lah Walau saya dateng ke kuburanmu Sebulan sekali lah Tapi ikut Gak usah ya Aku gak mau juga Sudah sekalian Semua udah keluar Tinggal lah istrinya yang kurus Kering ini Kamu bagaimana istriku? Oh siap Saya akan menemani kamu Luar biasa sekali Saya akan setia Jangan khawatir Suaminya sangat sedih Ternyata sudah dari keempat istrinya Dia melihat Istrinya yang pertama ini Terlalu kurus Dia tidak memberi perhatian Untuk istrinya yang pertama ini Istri yang pertama ini adalah roh kita Jiwa kita Sudara kalau sudara mati Apakah istri keempat ini menggambarkan kecantikan Mau ikut? Gak mau Orang kalau sudah mati Sudara gak bisa dandan sendiri Didandani Sudah kayak ondel-ondel Betul gak? Gak mau ikut kecantikan Kesehatan Gak mau ikut penampilan Sudah gak ada Istri yang ketiga itu Berbicara kekayaan Status sosial Itu yang paling dibanggakan Sama suami dibawa-bawa terus Tapi kalau sudah mati Sorry ya Status sosial Biar sudara orang kaya Kolomerat Biar sudara artis terkenal Tapi kalau sudah mati Gak ada yang mau foto sama sudara Taruh Instagram di jajari Gak ada Betul gak? Padahal waktu hidup Waduh Sampai paparazinya diusir-usir Tapi kalau mati Sorry Ikan asin lebih laku sudara Istri yang kedua Istri yang ketiga Itu bicara teman-teman Sahabat Sorry yang kedua Sudara dia seneng curhat Tapi kalau sudah mati Teman-teman mau ikut Ya paling sampai kuburan aja Betul gak sudara? Datangi kuburan sudara sekali-kali Oke Tapi ikut Gak mau Pada akhirnya Seperti cerita ini Kita merasa ternyata Roh kita begitu kurus Kering Seharusnya itulah yang paling Kita harus perhatikan Satu kali kelah Kita akan menanggalkan Meninggalkan semuanya Sudara beberapa hari ya Dua hari yang lalu Sebelum kami ke Jogja Berarti kemarin nih Kami melayani Mama daripada Salah satu pelayan Ditempatkan Sudara baru minggu yang lalu Sakit Masih ingat Waduh masih ditelepon nih Pegawai-pegawainya toko Gimana-gimana Masih tanya Tapi saat kami mengunjung Boro-boro Udah gak bilang toko Matanya ketutup Terus Kakinya satu Sudah ada di kuburan Mata yang lainnya Sudah kebuka Aduh udah ada yang jemput saya Ya udah mulai kebuka Kalau sudah begitu Masih ingat deposito Masih ingat mau pakai baju bagus Pakai berlian lima keret Sudah 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 Itu sebabnya Mari kita memberimakan Roh kita Amen Memberimakan manusia Yang di dalam ini Inilah yang menghidupkan Inilah yang akan menemani kita Selama-lamanya Menghadap sang pencinta Mari kita yang percaya Kita beri tepuk tangan Buat Tuhan kita Divine love yang kedua Berbicara God wait With unconditional love Allah menunggu sudah dengan kasihnya yang tanpa siarat Seperti di dalam kisah ini Saya membaca ayat 20 Bahasa Inggris So he returns home To his father And while he was still a long distance away His father saw him coming Filled with love and compassion He ran to his son Embraced him and kissed him Wow luar biasa Sudah Inilah divine love Anaknya yang bungsu Yang sudah-sudah sekalian berpakaian kayak gembel Udah gak ada sepatu Udah gak pernah mandi Berminggu-minggu Kurus kering Kalau tadi Adon 74 jadi 58 Wah ini 74 jadi 40 kilo Sudah habis semuanya Dekil luar biasa Tapi sudah dikatakan dari jauh Ayahnya sudah melihat dia Berlari memenuhi dirinya dengan kasih dan compassion Saya periksa kata ini sudah di dalam bahasa Yunani dalam bahasa asli Sudah kalau membaca di ayat yang ke-20 Tergeraklah hatinya oleh belas kasihan Dan diterjemahkan disitu Splak ci Splaks Ni Comai Ada feel deeply Feel pity Rasa kasihan Yang begitu besar Bukan rasa muak lu Kamu udah salah tak Buang kamu Mulai hari ini Nggak tak aku lagi Udah kamu Udah jadi gembel Udah kamu memberontak Melawan Itu kasih manusia Kalau ada ayah memutuskan hubungan dengan anak Karena anaknya memalukan nama keluarga Sudah berjinah Sudah pakai uang perusahaan Sudah narkoba Sudah menjual semua perhiasan ibunya Sudah ambil semua Sudara tanda tangan palsu Papanya Udah semuanya habis Lalu satu hari Datang lagi Udah dekil Gimana Bisa papanya Mamanya Mencium Merangkul dia Belas kasihan Kalau bisa Berarti orang itu dipenuhi Divine love Kasian orang apa Tak tendang Tak buang Sudara kalau punya suami Menyakiti Mengkhianati Sudara Gimana Tak bales Emangnya cuma kamu yang bisa Aku sudah bisa mengkhianati kamu Tak buang kamu Bisa Tapi divine love Berbicara sudah di dalamnya Ada seplak Nih comain Bukan siomain ya Ya kalau ingatnya agak susah yaudahlah ya Seplak Nih comain Ada rasa belas kasihan yang begitu dalam Kata ini Sudara Kata seplak Nih comain Dipakai dalam Lukas 10 Ayat 33 Menggambarkan orang Samaria Yang hatinya diketuk oleh belas kasihan Amin Sudara Hari-hari ini kita melihat banyak orang sudah gak punya belas kasihan Betul gak Sudara Yang ada apa? Egoisme Kepentingan diri sendiri Tetapi Sudara kita melihat bagaimana Orang Samaria ini Mengorbankan waktunya Tenaganya Hartanya Dia bersihkan Sudara Orang Yahudi yang terluka ini Dia naikkan ke atas ledainya Dia korbankan semuanya Kata selah ni comain juga yang kedua saya melihat Ditulis dalam Markus 6 Ayat 34 Ketika Yesus hatinya tergerak oleh belas kasihan Melihat 5.000 orang datang mencari dia perutnya Gak ada isinya Dikatakan Sudara Mereka itu seperti domba yang tanpa gembala Yesus tergerak oleh belas kasihan Allah menanti dengan kasih yang tanpa sihat Kasih Allah adalah kasih yang tidak pemarah Amin Sudara Amin 1 Korintus 13.5 berkata Kasih yang tidak pemarah Kasih yang tidak menyimpan kesalahan orang lain Hari ini di hari Natal Kalau Sudara menyanyikan lagu suka cita I love you Jesus Tapi Sudara masih marah Terhadap suami Terhadap istri Terhadap orang tua Terhadap orang yang sudah menghancurkan nama baikmu Terhadap orang yang sudah Mengkhianati Sudara Menipu Sudara Sudara sekalian Mari buka hati Sudara Divine Love Berbicara kasih yang tidak pemarah Kasih yang tidak menyimpan kesalahan orang lain Kasih ini ada pada Abraham Kepada keponakannya Lot Waktu Lot pada suatu hari yang sudah kaya Raya tinggal di Sodom Gomorrah Diserbu oleh musuh datang ke Sodom Sudara mengincar orang-orang yang kaya Termasuk Lot Di sandranya, di culiknya Lot Beserta istri dan anak-anaknya Di bawah semua harta Abraham mendengar Disinilah Sudara Unconditional Love Luar biasa Divine Love Ada di dalam diri Abraham Dia mengerahkan 318 Orang menolong keluarga Lot Yang tertawa musuh Sampai bisa membawa kembali Lot Beserta istrinya Beserta istrinya, anak-anaknya Dan hartanya Kasih lahi Tidak membalas dendam Ada disini Sudara yang sedang memikirkan balas dendam Ingin menghancurkan Orang lain yang sudah menghancurkan hidup Sudara Kalau Sudara disakiti pada masa kecil Apakah oleh orang tua Apakah oleh lingkungan Dan Sudara tidak melepaskan pengampunan Sudara akan jadi Joker Betul? Itu sebabnya kenapa muncul film Joker Itulah orang-orang yang sakit Tertolak, terbuah Marah Sudara kepada lingkungan Ya jadi begitu Habis bunuh dia bisa ketawa Tapi kalau Sudara mengizinkan Kasih lahi memenuhi kita Seperti kasih Abraham kepada Lot Seperti kasih Yusuf kepada Sudara-sudaranya Sudara tidak jadi Joker Sudara jadi Joseph Sudara jadi Yusuf Kasih Allah yang ada di dalam Abraham inilah Yang membawa Lot bisa keluar dari Sodom dan Gomorrah Pada waktu Tuhan akan menghancurkan Sodom dan Gomorrah Dengan hujan api beleran Firman Tuhan jelas sekali Itu mengatakan di kejadian 19 ayat 29 Allah ingat Abraham Wow Istri-istri Disini ada suami Sudara yang sedang jauh dari Tuhan Jangan marah Menyimpan kesalahan Atau sebaliknya suami-suami ada yang marah Kepada istri Ada orang tua yang sedang marah kepada anak mantu Atau anak marah kepada orang tua Atau siapapun Izinkan Sudara Divine Love memenuhi hati kita Seperti Abraham Dia berdoa dan karena doanya dikatakan Lot dikeluarkan dari tengah-tengah tempat yang ditunggang balikan Allah selalu mencari connection Amin Bukan cuma wifi Tuhan selalu cari connection Siapa yang bisa dihubungi Siapa yang bisa menjadi point of contact Sehingga satu orang percaya seisi keluarga diselamatkan Kasih ala Bapak di dalam lukas pasal 15 Tidak menghakimi anak busu itu Kasih ala Bapak tidak menerima Kasih ala Bapak mau menerima mereka yang mau datang merendahkan diri Mau bertobat Luar biasa Divine Love Sudara-sudara sekalian Berbicara kasih yang benar-benar Mau mengampun Berapa banyak Sudara pernah mendengar Presiden Afrika Selatan Nelson Mandela Luar biasa kisah hidupnya Dia di penjara Sudara karena urusan politik ya Karena dia membelak apartheid 27 tahun dia berada di dalam penjara Seharusnya seumur hidup Tapi kemudian ada perubahan Sampai 27 tahun Bayangin Tahun 90 dia keluar dari penjara Tahun 94 Dia terpilih sebagai Presiden Afrika Selatan Presiden Nelson Mandela ini seorang yang low profile Pada satu kali Sudara dia mengajak beberapa pengawalnya ke liling kota Sehingga di sebuah restoran tidak minta perlakuan khusus yang makan Dan ketika sedang pesan makanan Lalu dia bilang sama pengawalnya Itu di meja bagian pojok Ada seorang laki-laki yang makan sendirian Suruh dia datang ke meja kita Kita makan barengan Kira-kira kalau Sudara ada Presiden Jokowi lagi makan gitu ya Di ayam lombok hijau atau dimana lah makan hudeg Sudara lalu tiba-tiba itu yang pojok Iya, iya, itu, itu Ayo dipanggil satu meja makan sama Presiden Jokowi Sudara bangga enggak? Waduh, udah foto ya Pak, selfie ya Pak Wah senengnya luar biasa Betul enggak? Jadi orang itu dipanggil satu meja dengan Presiden Nelson Mandela Dipilihkan makanan yang paling enak, paling mahal Tapi sudah waktu makanan keluar, aneh sekali Pengawalnya enak, aneh Lihat orang ini wajahnya berkeringat Talannya gemetar, minum lagi, minum lagi Enggak bisa makan Enggak sanggup menyampa bidangan yang ada Kecuali cuma sepotong roti Aduh, enggak tahan gemetaran Ada apa ini? Apa ini penuh apa nih Nelson Mandela? Lalu kemudian Nelson Mandela Sudara setelah melihat ini Yaudah, kamu kembali nanti saya panggil lagi Biar makan dulu, nanti selesaikan Pengawalnya bilang, Pak Presiden kenapa dia bukannya seneng duduk sama Pak Presiden Kamu tahu siapa yang saya panggil itu? Itu sipir penjara itu Yang dulu paling sering menyiksa saya Dan kalau saya disiksa Kepala saya di bawah, kaki saya di atas Lalu dia akan cingi kepala saya Oh, pantesan, keringatan semua, gemetaran semua Apa yang dilakukan oleh Nelson Mandela setelah dia selesai makan Dia datang ke kepala sipir ini Dan kepala sipir penjara Dia peluk dan berkata I forgive you Aku mengampuni kamu Dendam bukanlah ahlakku Dendam tidak akan dapat membangun negara Tetapi memaafkan selalu menjadi jalan Menuju kebangkitan sebuah bangsa Ini perkataan Presiden Afrika Selatan Bapak Presiden Mandela Ia memeluk sipir tersebut sambil berkata Inilah hal pertama yang ingin sekali kulakukan Setelah saya menjadi Presiden Itulah memaafkanmu Ketika Anda memaafkan Memang Anda tidak bisa mengubah masa lalu Tidak bisa, mau menyesal kayak apapun Kita tidak bisa ubah Sudah terjadi Tetapi Anda yakin bisa mengubah masa depan Ketika Anda mengampuni Mengampuni diri sendiri Mengampuni orang lain Mengampuni siapapun yang bersalah kepada kita Inilah divine love Yang ketiga yang terakhir Divine love Berbicara God restore above average Allah kalau memulihkan itu tidak biasa-biasa Allah memulihkan itu di atas rata-rata Amin saudara Kalau saudara hanya dimulihkan biasa-biasa Itu mungkin pakai cara kita Tapi saudara kalau Allah membawa pemulihan itu di atas rata-rata Sesuatu yang mustahil Saya baca dalam bahasa Inggrisnya Membuang, menolak Jika itu sudah tidak sesuai lagi Sudah dengan keinginan kita Itu kasih manusia But divine love Memberi kesempatan yang baru Saya mengutip peristiwa Waktu Simon Petrus berjumpa dengan Yesus yang sudah dibangkitkan Dengan tubuh yang baru Sudah sekalian Yesus berkata Simon Petrus Apakah kau mengasihi aku? Iya Tuhan aku mengasihi Soalnya kalau baca-bahasa Indonesia Kita gak terlalu jelas Yesus tanya Simon Petrus apakah kau agapau? Divine love with me Unconditional love Petrus menjawab Tuhan aku cuma bisa fileo Cuma bisa kasih seorang sahabat yang pernah mengkhianati Yesus tanya lagi Yang kedua Apakah kau agapau? Kasih yang tidak bersyarat Petrus menjawab lagi Tuhan aku cuma bisa fileo Yang ketiga saudara Yesus bertanya Simon Petrus Apakah kau fileo? Yang turun raja Siapa saudara? Aduh luar biasa Selanjutnya Tipik saya Yesus turun dari surga Ke bumi Dia tahu manusia Gak bisa Gapet Yesus bertanya Simon Petrus apakah kau fileo? Maka dengan sangat sedih Tuhan Tuhan kau tahu sekarang sesuatu Kau tahu Bahwa aku hanya bisa fileo Kasih seorang sahabat yang mengkhianati Terbatas Tuhan kau tahu Apa jawab Yesus? Gembalahkanlah domba-dombaku Hari ini berapa banyak saudara datang Seperti anak bungsu Sudah merasa tidak layak Sudah merasa semua mata dunia memandang saudara Rasanya hancur sudah Divine love Selalu memberikan pemulihan di atas rata-rata Anak bungsu ini diberikan the finest road Dalam bahasa Yunaninya stole Long road of dignity Yang diperbarui adalah dignity kita Martabah kita Sudah kalau sudah hancur Terpisah dengan kasih Bapak Yang hancur adalah dignity kita Kita rasa gak layak Seperti anak bungsu ini berkata Bapak jadikan aku salah satu daripada orang suruhanmu Orang upahanmu Aku gak layak lagi Sudah aku jaga kambing aja Aku ngepel aja Aku gak layak Itu sebabnya This is divine love Bapaknya tidak berkata Karena kamu udah keterlaluan Abisin muan Sudah kamu jadi senang Setah hukum Tidak Bawakan dia The finest road Solek Long road of dignity Amin Sudah Tuhan mau bawa pemulihan Martabah dipulihkan Lalu yang kedua Berikan dia cincin Ring for his finger Bahasa Yunaninya Daktulios Given as a mark of honor Honor itu hanya diberikan untuk orang yang berjasa Ini jasa apa? Memalukan dia This is divine love Sudah kalau orang udah bezaknya kayak anak bungsu ini Apanya yang mau dikasih honor apa? Reward apa? Enggak layak Tapi bahasa Yunani ini menggambarkan luar biasa Anak ini diberikan cincin Daktulios Given as a mark of honor Diberikan sesuai selu tanda penghargaan Menghormati Wow Saya merindukan hari ini Sudah memahami Divine love Jangan lari kepada dunia Jangan putus asa Ketika sudara menjadi seperti anak bungsu Jangan sudah berkata Lebih baik saya mati aja Larilah kepada sang bapak Sudara Bapak ini tidak hanya memberikan martabat Yang baru memberikan honor Tetapi dikatakan memberikannya dia sandal Sandal swohis fit Bahasa Yunaninya Hupodema Artinya apa? Deep humility Wow Saya waktu cek ini Periksa ini Wow Saya pun belajar Anak ini dulu sombong sekali Anak bapak Orang kaya Jangan mau Ada deket-deket bapakku ingin bebas Sekarang mudah lah ada papa Papanya bilang aku kasih kamu Sandal hupodema Deep humility Ada banyak dari kita sebelum mengalami kehancuran Sombongnya minta ampun Tuhan izinkan Supaya sudara ketika kita sudah mengalami kehancuran diri Allah akan memakaikan kita hupodema Humility Kerendahan hati serendah-rendahnya datang kepada Tuhan Amin Ini kalau di Jepang ini daging kobe Sudara Gak usah dikunyah Yang giginya udah protol-protol goyang-goyang Makan daging kobe Gak usah Itu begitu kena sus Aduh meleleh sendiri Ini yang tender animal Artinya apa? Tuhan ingin beri kita yang terbaik Terbaik Anak yang sopan samping ini dipesahkan Mertabatnya diangkat Siapa yang berani melawan dia? Dia duduk di sebelah bapaknya Dia pake ring of honor Tapi jangan lupa Anak ini sekarang sudah pake sandal of humility Dipesahkan Karena anakku yang mati Sudah hidup kembali Divine love hari ini Berbicara Allah ingin kita memakai kehendak bebasan Bebas dengan benar Allah menanti dengan kasihnya yang tanpa siaran Dan Allah ingin membawa kita kepada pemulihan yang tanpa batas Selamat hari natal Tuhan isma berkati kita Sahalai Mari kita bangkit berdiri Tuhan terima kasih Menteraihkan setiap kebenaran firman yang sudah kami terima malam ini Pejamkan mata sudara Berapa banyak sudara menerima kebenaran firman Mungkin ada di dalam hati sudara berkata Tidak mungkin hidupku bisa berubah Tidak mungkin nasibku bisa berubah Tidak mungkin penyakitku disembuhkan Tidak mungkin keadaanku, rumah tanggaku, pekerjaanku, pelayananku dipulihkan Tidak mungkin Mari hari ini buka mata sudara Mata hati sudara Buka hati sudara lebar-lebar Yesus ada di tengah-tengah kita Saya ingin setelah khusus berdoa Bagi sudara yang malam ini mau dipenuhi Dengan diva Mari angkat tangan kanan sudara Mari angkat tangan kanan sudara Mari angkat tangan sudara lebih tinggi lagi Tuhan Yesus kau melihat tangan kami diangkat Ampuni kami Tuhan Kalau kami sering memakai kehendak bebas kami dengan salah yang salah Ampuni kami Sehingga Tuhan izinkan hajaran, menyakitkan Datang dalam hidup kami Tapi hari ini malam ini kami mau berkata itu baik bagi kami Supaya kami boleh belajar ketetapan-ketetapan Kami mau berlari Tuhan pulang ke rumah Bapak Kami mau pulang Tuhan Memeluk Bapak Kasih Bapak yang luar biasa tanpa siaran Kasih yang tidak pemarah Kasih yang tidak menghakimi Kasih yang merangkul kita Kasih yang membawa pemulihan Pulihkan, pulihkan, pulihkan hati kami Cabut Tuhan Semua belenggu-belenggu dosa, kuasa dosa Dicabut dalam nama Yesus Semua roh keputus asa, semua roh kesedihan, semua roh kepahitan, kecewan Sabut dalam nama Yesus Penuhkan, pulihkan kami dengan martabat Dengan kasih yang baru Tuhan Dengan kasih yang baru Dengan aneh yang dari Tuhan Dengan humanity Dengan semua yang terbaik dari Tuhan Terima kasih Tuhan Terima kasih Yesus Mari turunkan tangan saudara Terima kasih Tuhan Biarlah damai sejahtera boleh turun Turun, turun saat ini Terlepas Dalam nama Tuhan Yesus Kita yang percaya berkata Amin Terima kasih Tuhan Terima kasih Tuhan Terima kasih Tuhan Terima kasih Tuhan Tuhan Yesus Terima kasih Tuhan 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 Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Tanpa divine love, kita semua menuju kepada kehancuran. Tetapi Allah melihat kita, dia tetap mengasihi. Yang diciptakan dan yang sudah hancur oleh dosa, dia perbaiki lewat kasihnya. Natal berbicara Allah mengampuni kita, itu sebabnya Yesus lahir di atas muka bumi ini. Supaya dia bisa naik ke atas kayu salib, menyucikan saudara dan saya. Natal adalah ekspresi kasih, tetapi juga ekspresi pengampunan dari Allah. Natal berbicara mengenai sukacita Allah, karena dia mau mengampuni saudara dan saya. Raja Marokokok, King Muhammad yang ke-6 mempunyai seorang istri bernama Lala Salma. Ketika Allah Salma melahirkan seorang gadis yang cantik, putri yang sangat cantik, yang bernama Lala Khadija. Raja bersukacita luar biasa. Sehingga di dalam sukacitanya itu, dia memberikan pengampunan kepada 8.836 narapidana. Dibebaskan karena sukacita itu. Dan 24.218 narapidana yang lain, mendapatkan remisi yang sangat besar dari tahanannya. Karena sukacita sang Raja, dia mengampuni. Allah memberikan kasih kepada saudara dan saya. Dan kalau kasih itu ada di dalam hati saudara dan saya. Marilah kita belajar mengampuni satu dan yang lain. Marilah kita belajar membagikan divine love kepada orang-orang lain. Bahkan yang mungkin tidak layak saudara dan saya ambuni. Marilah kita belajar melakukan divine love ini. Terima kasih. Bahwa kalau kasih itu sudah kami terima. Kami harus bersukacita dan membagikan itu kepada orang lain. Sehingga orang lain pun mendapatkan pengampunan. Berkat tidak lepih pada mereka. Terima kasih. Haleluya. 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 Juru saya. Juru selamat penuh usia. Sudah datang di dunia Kristus anak daun Kristus anak daun Hai lihatlah Tri efrana Trampersa Turutlah Waktu Jatuh Semang Wim Berat Kuci Kalah Semang Nikmat Jatuh Dunia Terimakasih Terimakasih Sentumatmu Satu persatu Bapak yang berkati dengan limpahnya Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Kami berdoa mengucap syukur Haleluya Kita sama-sama katakan Amin Amin Bapak ibu saudara dipersilahkan duduk kembali Amin 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 Terima kasih telah menonton 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 Terima menonton Terima kasih telah 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 menonton Terima menonton Terima menonton Terima kasih telah menonton Terima menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima 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 menonton Siapa Terima menonton 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 Terima menonton